Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang masuk surga karena umat Nabi nanti insyaallah semua masuk surga beliau bersabda setiap umatku mereka akan masuk surga jadi semua umat Nabi SAW mereka semua akan masuk surga kecuali orang yang menolak masuk surga maka kemudian para sahabat bertanya siapakah orang yang menolak masuk surga wahai Rasulullah jawaban Rasul simple barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah menolak masuk surga sehingga kunci utama agar kita masuk surga itu adalah kata Rasul siapa saja yang taat kepadaku artinya taat kepada Rasul SAW lalu siapa yang masuk neraka disebutkan siapa saja yang asoni yang bermaksiat kepada Rasulullah artinya kita diminta untuk taat dan kita diminta untuk menghindari maksiat masih ingat callnya sahabat Ibn Mas'ud di kesempatan yang lalu ketika kita membahas tentang taqwa beliau berkata taqwa itu adalah taat dan tidak maksiat ini senada dengan yang diucapkan oleh sahabat Ibn Mas'ud prinsipnya adalah taat dan tidak bermaksiat makna taat itu adalah kita menjalankan perintah Allah sementara makna maksiat itu adalah membangkang perintah Allah dari bahasa Arab asya'asi yang artinya adalah membangkang maka maksiat itu adalah membangkang perintah Allah meninggalkan sholat itu maksiat karena membangkang perintah Allah SWT tidak puasa itu maksiat karena membangkang perintah Allah SWT sudah wajib zakat tidak zakat itu juga maksiat karena membangkang perintah Allah SWT tidak boleh ghibah tapi masih ghibah itu juga maksiat karena membangkang perintah Allah SWT Allah, maksiat itu ada mulai dari yang besar seperti syirik sampai yang kecil sekalipun itu juga maksiat contohnya misalnya pandangan mata, itu kalau kemudian tidak dirim, juga akan terjerumus kepada maksiat yang selama ini orang memahami dan memandang maksiat itu hanya limo, hanya lima M, apa itu lima M kok madep mantep melumorotua, bukan itu apa lima M madon main perempuan atau bersina, apalagi main atau berjudi kemudian apalagi maling kemudian apalagi madat dan seterusnya itu bukan cuma itu karena sementara ini yang ma'ruf yang mashhur di kalangan masyarakat maksiat itu limo itu padahal meninggalkan sholat itu juga maksiat dalam lima M kan tidak ada meninggalkan sholat sehingga orang yang meninggalkan sholat merasa dia tidak maksiat padahal meninggalkan sholat itu maksiat termasuk termasuk ketika kita di bulan Ramadan tidak puasa itu juga maksiat sehingga orang selama ini karena sudah tertanam dari dulu maksiat itu adalah lima M maka atau molimo di daerah kita maka kalau bukan molimo dianggap bukan maksiat padahal meninggalkan puasa itu juga maksiat baik jadi pengertiannya kata Nabi semua umat beliau akan masuk surga kecuali yang menolak siapa yang masuk surga man ato'ani yang taat kepada Rasulullah siapa yang menolak man asoni yang bermaksiat kepada Rasulullah maksudnya adalah membangkang perintah Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang lain secara garis besar Rasulullah s.a.w. menggambarkan amalan yang dapat memasukkan orang ke surga akhtarumayyut khilul jannah amal yang banyak memasukkan orang ke dalam surga kata beliau itu adalah attakwallah wahusnul khuluk jadi yang pertama hubungan kepada Allah berupa ketakwaan kepada Allah yang kedua adalah husnul khuluk memiliki putih bekerti yang baik sehingga ada banyak hadis Rasul yang menjelaskan mengenai masalah meniti jalan menuju surga tapi intinya pada dua ini takwa kepada Allah berakhlak yang baik jadi ada hablu min Allah takwa kepada Allah dan punya putih bekerti yang baik terhadap sesama manusia sebenarnya intinya disini bagaimana kita kepada Allah s.w.t kita bertakwa kemudian kepada sesama manusia kita memiliki putih bekerti yang baik terima kasih